Halo everyone, saya biasanya setiap bulan buat satu budget gaming PC build idea. So, masa saya sedang browsing, tengok harga dan prepare untuk buat build idea ini, saya dapati harga GPU macam balik kepada harga original. Ini mungkin disebabkan oleh graphic card nih, graphic card khas untuk mining yang dikeluarkan oleh AMD dan juga Nvidia, selepas harga graphic card melambung tinggi yang disebabkan oleh coin mining tuh hari. Untuk confirm harga nih, saya bandingkan harga dari site lain macam Lelong dan mana-mana website yang lain yang jual PC hardware di Malaysia. Setengah site nih masih lagi jual harga GPU yang tinggi macam nih. Harga GPU di Lelong dan Lazada lebih kurang, dan saya dapati yang paling murah ada di Lazada. Satu lagi, sebahagian daripada seller-seller dari website nih sama atau serupa. Maksud saya seller yang sama jual barang mereka di Lelong dan juga di Lazada. Itu sebab harga di Lelong dan Lazada lebih kurang sama. Ini harga online oke? Kalau offline tuh saya tidak pasti, tapi minggu terakhir minggu lalu, saya sendiri ada pergi dan sehingga sekejap ke daya komputer tengok apa yang baru dan terutamanya mau cek harga hardware. Saya nampak harga GTX 1050 dalam 700 ringgit lebih, dan GTX 1050 Ti pula dalam 900 ringgit lebih. Harga yang disebabkan oleh coin mining tuh hari. Mahal. Tapi kalau tengok harga online di Lazada, harga GTX 1050 dalam 500 ringgit lebih, dan GTX 1050 Ti pula dalam 700 ringgit lebih saja. Yaitu harga yang sepatutnya. Saya tidak tahu berapa lama harga nih stay macam nih, so kalau ada di antara kamu yang plan mau bina gaming PC, sesuai nih sekarang. Oke, untuk build idea kali ini saya akan pakai GTX 1050 dan 1050 Ti dengan harga standard yang tadi tuh. Secara ringkas, saya akan buat budget gaming PC idea untuk Intel dan juga AMD. Harga GPU dan RAM sekarang mahal, so bukan senang mau buat budget gaming PC. Dan daripada pengalaman saya sendiri, kalau buat sendiri tuh bukan saja boleh pilih jenis hardware yang kita mau, tapi juga buat atau bina PC sendiri, lagi budget dan murah daripada beli pre-built PC. Alright, first Intel build. Kalau budget, mestilah pilih yang paling berbaloi harga dia kan. So, untuk Intel, saya pilih Intel Pentium G4560. Saya selalu guna CPU ini dalam budget build idea saya yang sebelum-sebelum nih, sebab CPU ini murah dan boleh tahan dalam gaming. CPU ini ada 2 core 4thread, 3.5 GHz frekuensi dan juga jenis cable-like processor. Harga dia Rp 309. Untuk motherboard, saya pilih Gigabyte Gaming 3 B250M Chipset. B250 Chipset tidak lagi perlu BIOS update untuk support cable-like CPU, tapi terus beli masuk, tidak seperti Hedge 110 Chipset yang perlu BIOS update lagi, kalau tidak, cable-like CPU tidak boleh pakai. motherboard ini support M.2 SSD dan juga boleh support sampai 2400MHz RAM frekuensi dan max capacity RAM sampai 64GB. Harga dia Rp 378. Untuk graphic card pula, saya akan masukkan kedua-dua harga GTX 1050 dan 1050 Ti yang saya cakap tadi tuh. Untuk 1050 harga dia Rp 569 dan untuk 1050 Ti harga dia Rp 795. Nanti lepas ini saya akan campurkan keseluruhan jumlah budget nanti. Oke, untuk RAM saya pilih RGB RAM G8 Geek DDR4 2400MHz, Rp 309. Kena ingat harga RAM sekarang memang mahal. Saya masih ingat lagi build idea yang saya buat awal tahun lalu harga 8GB di DDR4 RAM dalam Rp 100 lebih saja. Untuk storage pula, saya pilih ini 1TB Western Digital Blue. Hard disk ini selalu saya rekomen dalam budget build idea saya. Tidak semestinya pakai SSD kalau gaming. Hard disk biasa pun boleh. Saya sendiri pakai WD Hard disk, so memang bagus. Rp 215. Untuk power supply, saya pilih ini. Crosset 80 Plus 450 Watt Power Supply. Saya pastikan setiap budget build idea yang saya buat, saya gunakan power supply yang berkualiti dan ada standard 80 Plus certified. So ada mahal sedikit lah daripada yang tidak 80 Plus tuh. 450 Watt ini lebih dari cukup sudah untuk build ini. Rp 165. Yang terakhir casing, tidak perlulah mahal-mahal. Budget casing sekarang bagus dan murah. Saya pilih ini ABF The Druid Max Gaming Casing. Ada Windows Side Panel lagi. Casing ini support ATX dan Micro ATX motherboard. Rp 219. Untuk operating system pula, kalau on a budget tidak perlulah buang duit, beli. Mahal gila tuh. Pakai Windows 10 Trial, tidak masalah dan oke juga tuh. Free lagi. Paling-paling ada watermark sejak di tepi screen yang bagi tau versi trial. Kalau rajin cari, banyak tuh website yang jual murah. Tapi risiko tinggi juga tuh. Sebab takut nanti serial key tidak boleh aktif atau selepas beberapa bulan tiba-tiba Windows deactivated pula. Alright, kalau campur kok semua jumlah budget nih. Kalau pakai GTX 1050 dalam Rp 2.064. Kalau pakai GTX 1050 Ti pula dalam Rp 2.290. Budget yang diperlukan. Alright, seterusnya AMD pula. Untuk AMD, grafik card, RAM, power supply, dan casing yang saya pilih adalah sama seperti Intel Build tadi. Apa yang berbeza dan ditukar adalah CPU dan motherboard saja. Untuk CPU saya pilih Ryzen 3 1200, 4 core 4thread, base frequency 3.1, dan turbo frequency 3.4 GHz. 470 ringgit. Motherboard yang saya pilih pula is Asus Prime A320 chipset. Motherboard ini juga support M.2 SSD dan juga boleh support sampai 3200 MHz RAM frekuensi kalau overclock. Max capacity dia sampai 34 GHz RAM. Alright, kalau campur semua harga budget nih untuk AMD build, dengan GTX 1050 budget dalam Rp 2.145. Dan kalau dengan GTX 1050 Ti, budget dalam Rp 2.371. Alright, harap budget build idea ini sedikit dapat memberi info harga, pilihan hardware, idea build, dan juga mungkin sedikit dapat membantu kamu yang mau bina budget gaming PC nanti. Link untuk setiap hardware yang saya pilih ini ada di bawah kalau kamu ingin shopping online, oke? Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye!